Jangan lupa untuk mencari sumber penularan yang baru dan kami lakukan di 13 kecamatan 104 kelurahan. Untuk hari ini dilaksanakan di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Tanggrang, kecamatan Batu Ceper, dan kecamatan Indah. Kegiatan ini salah satunya adalah untuk mencari sumber penularan yang baru dan untuk meyakinkan pemerintah kota Tanggrang dan masyarakat bahwa semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota Tanggrang, sumber daya manusianya sudah dinyatakan terbebas dari virus corona. Pada hari ini di kecamatan Tanggrang dilaksanakan di SWEP bagi sasarannya 80 personel dari kecamatan Tanggrang, baik yang ada di lingkut kecamatan maupun di perurahan. Di kecamatan adalah bagi yang bersebutuhan langsung dengan masyarakat, artinya rakan-rakan kita yang secara keseharianya itu berhubungan dengan masyarakat dan punya kerentanan yang tinggi. Sehingga mendapatkan informasi yang lebih pasti, kaitan dengan kondisi kesehatannya. Dan ini merupakan langkah yang sangat bermanfaat, sehingga bisa melakukan baik itu pencegahan, maupun juga upaya kuratif apabila yang bersambungkan di lingkutan pada kondisi yang mungkin tidak baik. Dengan adanya SWEP ini, kita memastikan sih apa sih kondisi kita baik atau tidak ya. Karena selama ini kan masyarakat atau kita, sisi pegawai ragu-ragu kita kena atau tidak ya. Tapi dengan adanya SWEP dari pemerintah otak-otak kesehatan, pada intinya mereka ini sadar bahwa yang tadinya selama ini mereka takutkan ber-sweep itu sakit, jangan di tojok, apalah gitu ya. Dan mereka lakukan ternyata nggak, jangan di tojok. Nah, tinggal menunggu hasilnya aja, mereka atau tidak ya, kita serahkan aja nanti ya. Hasilnya bagaimana yang lebih tahu. Pada hari ini, kami dari Batu Cepet dan Polis Jagad mengadakan tes swab. Tujuannya adalah tracing. Memang ini adalah merupakan kebijakan dari pemerintah kota Tangerang bahwa kita di dalam rangka tracing, kita akan melakukan tes swab. Dan pada hari ini, kami melakukan di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Ada pun yang akan kita lakukan hari ini, targetnya adalah 80 orang. Mudah-mudahan hasilnya nanti baik. Dan ke depan, semua kebaik itu kami sebagai pelayan masyarakat di kota Tangerang bisa selalu sehat dan mengetahui kondisi dan bisa menjaga masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan hasil swab test ini, pegawai bisa menunjukkan hasil karena pegawai harus siap dan harus sehat. Untuk itu, kami timbul kepada seluruh pegawai untuk bisa selalu melakukan mengecek kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan selalu melakukan akan disinfektan pada saat setelah melakukan kegiatan. Kami hari ini mengadakan kegiatan swab untuk petugas kelurahan dan kesamatan. Sasaran total ada 80 orang. Dan ini untuk memastikan bahwa kami petugas harus siap dan sehat dalam era normal, supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran secepatnya. Berharap warga kesamatan benda jangan takut untuk pemeriksaan swab. Kita harus waspada. Lebih cepat diketahui hasilnya lebih baik untuk penanganan dan pencerdahan penularannya. Belumnya kita memang agak takut, tapi setelah kita melakukan swab, rasa takut itu agak hilang. Mungkin karena terbawa dengan prosesnya kali ya. Ada kali, ada apa ya. Ya biasa lah. Mudah-mudahan bisa dikasih kesehatan semua. Mudah-mudahan bisa dikasih kesehatan semua.